Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang senantiasa berusaha menyajikan pengetahuan islami yang bermanfaat. Pada video kali ini, mari kita menyingkap rahasia dua obat praktis sebagai peredam marah, yang diungkap oleh Al-Quran dan ilmu sains. Mari kita simak bersama untuk memahami cara mengendalikan emosi negatif dengan pendekatan yang islami dan ilmiah. Judul, Dua Obat Praktis Peredam Marah, Diungkap Al-Quran dan Sains Dalam video ini, kita akan menjelajahi dua obat praktis yang diungkap oleh Al-Quran dan ilmu sains untuk meredam kemarahan. Melalui pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan penelitian ilmiah, kita akan memahami betapa pentingnya mengendalikan emosi negatif dan cara-cara yang bisa dilakukan. Mari kita pelajari bersama-sama bagaimana menghadapi marah dengan cara yang bermanfaat dan produktif. Al-Quran dan sains membeberkan ada obat praktis untuk meredam marah umat manusia. Sangat bermanfaat karena amarah yang tidak dapat dikendalikan akan menimbulkan mudoro. Marah memang salah satu sifat manusia dan busa terjadi kepada siapa saja. Tapi tentu saja agama Islam mengajarkan cara mengatasinya supaya tidak mudah terpicu emosi. Dilansir, buku Pintar Sains dalam Al-Quran mengerti mukjizat ilmiah firman Allah, karya Dr. Nadia Tayarah, secara ilmiah maupun agama terdapat cara-cara islami meredakan marah yang terbagi dua, yakni Pengobatan Teoretis 1. Mengingat dalil-dalil yang dikandung Al-Quran dan hadis tentang pujian terhadap kesabaran dan orang-orang yang bersabar, serta mengingat besarnya pahala kesabaran yang akan didapat di hari akhir. 2. Orang yang dikuasai amarah hendaknya menyadari bahwa kuasa Allah SWT lebih kuat daripada kekuatan orang yang marah. Dengan demikian, Allah Ta'ala akan meringankan rasa marah dan siksanya. 3. Seseorang harus mengingat kondisi-kondisi orang yang marah. Perilaku dan perbuatan orang marah sangat tidak terpuji. Dengan demikian, orang tersebut akan berpikir dengan matang sebelum marah-marah. 4. Rasulullah SAW bersabda, tak ada takaran yang lebih besar pahalanya di sisi Allah dari takaran amarah yang ditahan seorang hamba demi mencari ridha Allah. Hadit Riwayat Ibnu Majah Pengobatan Praktis 1. Membaca Ta'awus Kalimat, Aw Zubilo 2. Rasulullah SAW telah mengajari Aisyah sebuah doa yang patut diucapkan saat marah. Ibn As-Sunni dalam amal al-yaung wa'al-laylah menyebutkan, jika Aisyah marah, Rasulullah menarik hidungnya lalu bersabda kepadanya, Wahai, uwaisi panggilan kesayangan beliau untuk Aisyah, ucapkanlah, Allahumma Rab'an Nabi Muhammad, ikfiri zanbi, wa ashib gaida kolbi, wa ajirni min mudolati al-fitani, Ya Allah, Wahai Tuhan Muhammad, ampuni dosaku, hilangkan amarah hatiku, dan selamatkan aku dari kesesatan fitnah. 3. Diam saat marah Jika seseorang dikuasai amarah, maka hendaknya ia diam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ajarilah, permudalah dan jangan mempersulit. Dan jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya ia diam. Hadit Riwayat Bukhari 4. Duduk dan berbaring Apabila sikap diam tidak memberi pengaruh apa-apa, maka duduk dan berbaring bisa menyembuhkan amarah. Nabi Muhammad SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian marah dan ia sedang berdiri, maka hendaknya ia duduk. Dan jika marahnya belum sirna, maka hendaknya ia berbaring. Hadit Riwayat Abu Dawud 5. Berwudu dan mandi Jika cara sebelumnya tidak juga berhasil, maka hendaknya orang yang marah segera berwudu dan mandi. Nabi Muhammad SAW bersabda, Marah itu dari setan, dan setan tercipta dari api. Api hanya bisa dipadamkan dengan air. Jika salah seorang dari kalian marah, hendaknya ia berwudu. Hadit Riwayat Abu Dawud Hikmah yang dapat diambil adalah bahwa Al-Quran tidak hanya sebagai panduan spiritual, tetapi juga memberikan solusi praktis untuk berbagai masalah kehidupan sehari-hari, termasuk dalam mengelola emosi negatif seperti kemarahan. Dengan memahami dan menerapkan ajaran Islam serta pengetahuan ilmiah, kita dapat mencapai kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga penjelasan tentang, dua obat praktis peredam marah, diungkap Al-Quran dan sains dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita dapat terus belajar dan membagikan kebaikan bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!